Musik Pegunungan Bromo ini dihuni oleh suku Tengger yang kebanyakan kulitnya agak hitam karena terbakar matahari mereka menggunakan baju hangat penutup kepala lalu dengan background pegunungan yang seperti ini beberapa orang berkata kepada saya eh kamu syuting di Peru ya? bukan, ini di Bromo karena itu sebelum Anda ke Peru ada baiknya Anda ke Bromo dulu supaya nanti Anda di sana Anda berkata wow, kayak Bromo Indonesia memang luar biasa selain upacara Kasodo maka upacara besar berikutnya adalah upacara Karu merupakan upacara yang bertujuan untuk kembali kepada kesucian disebut juga Satya Yoga hal ini atas dasar anggapan bahwa pada zaman Satya Yoga masyarakat masih bersifat sangat sederhana dan berpegang pada kebenaran jujur serta memelihara kesucian upacara ini dikaitkan pula dengan legenda konon pada abad pertama Masih ada kisah penggembaraan Ajisaka yang suci memasuki Tanah Jawa sampailah dia di sebuah wilayah yang disebut Medang yang dipimpin oleh seorang Raja Raksasa pemakan manusia yaitu Dewata Cengkar pada suatu kali tibalah giliran orang tua angkat Saka untuk menyampaikan korban tapi karena mereka tidak punya anak maka ibunya lah yang akan dikorbankan ketika Saka mendengar berita menyedihkan tersebut didorong oleh ketulusan dan berbalas budi maka Saka bersedia menggantikan menjadi korban untuk ibu angkatnya dia berangkat ke Medang untuk menemui Dewata Cengkar diiringi oleh doa kedua orang tua angkatnya melihat pemuda yang tampan dan sehat maka Dewata Cengkar sangat bernafsu untuk segera memakannya namun Aji Saka minta satu permintaan dulu dan dikabulkan yaitu minta sebidang tanah selebar ikatan kepalanya ikat kepala dibuka dan ternyata bergulung-gulung tidak ada habis-habisnya Raja dan rakyat menyaksikan Dewata Cengkar akhirnya terdorong oleh ikatan itu sampai di pinggir laut dan jatuh mati terjungkal lalu Dewata Cengkar ini menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Aji Saka nah ikat kepala atau widya ini melambangkan ilmu jadi inspirasinya adalah bahwa ilmu itu mengalahkan kekuatan fisik atau raksasa dan kesucian, ketulusan mengalahkan keangkara murkaan untuk mencapai kesucian maka masyarakat Tengger menjalani itu mencapainya dengan hidup jujur mereka takut sekali untuk mencuri kenapa? karena percaya hukum karma kalau suatu saat dia mencuri nanti akan mengalami kehilangan yang lebih besar lagi yang menarik juga di wilayah ini hampir-hampir tidak ada data perceraian serupa dengan Badui masyarakat Tengger tidak mengenal kata santet dalam arti mantra untuk mencelakai orang lain yang ada adalah mantra untuk memberkati yang diucapkan oleh seorang dukun dukun bukan seperti pengertian dukun di suku yang lain tapi dukun dalam arti kepala dusun yang diangkat oleh pemerintah dipilih secara musyawarah yang akan mengucapkan doa-doa berkat hanya untuk memberkati karena mereka percaya kesucian itu dicapai melalui memberkati orang lain kesucian hidup bukan melalui sebuah ritual ibadah tapi bagaimana menjalani hidup sehari-hari dengan suci dengan jujur takut untuk mencuri menjalani rumah tangga dengan baik wow ini misalnya inspirasi yang luar biasa bagaimana kesucian itu mengalahkan keangka murkaan kerelaan atau kemampuan untuk memberi atau berkorban mengalahkan keserakahan lalu kesederhanaan dan ketulusan mengalahkan orang yang punya strategi lihe tapi licik sesuatu yang baik selalu mengalahkan kejahatan inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Gunung Bromo salam dasyat luar biasa selamat menikmati